Shalom, damai sejahtera buat kita semua, senang bisa bersama kembali dalam daily devotion hari ini. Melalui pembacaan Alkitab kita dari kitab Jeheskil pasalnya yang ke 30 sampai dengan 31, renungan pagi hari ini saya beri judul Kesombongan Membawa Kehancuran. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Jeheskil pasal ke 30 ayat ke 26. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Seperti dari pasal-pasal sebelumnya, Tuhan memakai Raja Babel sebagai perpanjangan tangannya untuk menghancurkan Mesir. Tujuan penghukuman Allah atas bangsa Mesir pada masa itu, karena Mesir sudah jatuh di dalam kesombongan dengan tidak mengakui bahwa Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Dengan menghancurkan Mesir, Tuhan ingin menegaskan buat kita semua bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang harus kita sembah di muka bumi ini, yaitu dia yang memiliki alam semesta ini. Apa yang menjadi kesombongan bangsa Mesir pada saat itu? Ada pun yang menjadi kesombongan Mesir diantaranya, ialah pertama, mereka mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Yang kedua, mereka mengandalkan kekayaan dan kemakmuran negeri mereka. Sehingga mereka lupa apa yang mereka miliki, apa yang mereka nikmati, apa yang menjadi kehebatan mereka, itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga dengan memiliki kemakmuran, kejayaan yang pada saat itu menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa lain kepada Mesir, membuat mereka berpaling kepada Dewa dan Dewi pujaan mereka. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam pelaku kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, fokus kepada diri sendiri. Fokus yang berlebihan kepada kehebatan, kekuatan, kepandaian, apapun yang kita miliki, akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui perlindungan kita pada pagi hari ini. Kita akan menjadi orang-orang yang senang biasa mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang mengakui bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita nikmati, segala yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga seluruh keberadaan kita, kita kembalikan bagi kemuliaan. Setiap kesembongan akan membawa kehancuran dan merusak hubungan kita dengan Allah, juga dengan kesempatan. Kiranya, perlindungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi awasan agar kita tetap menjadi orang-orang yang benar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini melalui kebenaran firmanmu. Engkau mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali untuk membuang segala kesombongan yang bersarang di dalam hati sanubari kami. Biarlah roh kudusmu yang akan senantiasa menuntun kami menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang lemah-lembut, hati yang rendah hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kami mau sambut Tuhan pagi hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan dan kami sungguh mengucap syukur untuk setiap keberadaan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!